Saya yakin, banyak di pihak, banyak orang di luar, terutama dari pihak Pak Lumut akan bilang, ini kan hal yang biasa ya, dilaporkan dan maju ke pengadilan. Kenapa cengeng, kenapa ribut, gitu ya. Saya ingin menunjukkan beberapa data untuk menunjukkan ini bukan hal yang biasa. Pertama, tahun 2017, Kaisang dilaporkan ke kepolisian tahun 2017. Lanjut? Tidak. Tahun 2022, Kaisang dan Ibran, yang keduanya anak presiden, kalau kita ada yang belum tahu, dilaporkan ke kepolisian, apakah berlanjut? Tidak. Sebenarnya belum. Pak Lumut sendiri dan Eric Tohir dilaporkan juga ke kepolisian tahun 2021 tentang bisnis PCR di Pola Metro Jaya. Apakah ada kasusnya di pengadilan? Saya rasa tidak ada. Tahun 2022, Pak Lumut dilaporkan lagi di Polda Sutra untuk kebohongan di data tentang penundaan pemilu. Kasusnya berlanjut? Tidak. Artinya, ketika Fathia dan Haris dilaporkan ke kepolisian dan hal tersebut berlanjut, itu bukan hal yang biasa. Jangan sampai kita nanti menunggu Pak Lumut telah menjalankan sifat-sifat negara otoriter terhadap warga negara ini. Persiapannya gimana, Pak? Bagaimana, Pak? Persiapan ya? Langsung ke jubi raya, teman-teman ya. Bagaimana? Persiapan hidup saja. Bagaimana? Persiapan hidup saja. Bikin gigi. Bagaimana? Faktikamistan di politisasi, gitu. Walaah, jauh. Bagaimana itu? Kaitannya apa? Faktikamistan. Pada terdakwa haris asal, ingin kita ke persidangan. Recording in progress. Surat terdakwaan, nomor register perkara keberadaan, 02022-JKT.TIM-KKU-03-2023. Dientitas terdapat, nama lengkap, Haris Ashar. Haris Ashar bersama-sama saksi Patia Polinyati di Dutut dalam berkas terpisah pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus tahun 2021. Persiapannya. Surat terdakwaan, nomor register perkara, BDM-021-JKT.TIM-KKU-03-2023. Atas nama terdakwa, Fathia Maulidiyah. Tidak mengerti, dan saya ingin menjelaskan kembali untuk menjelaskan soal posisinya. Saya tidak mengerti, dan saya ingin menjelaskan nama sana. Pertama, dari awal berkas ya, berkas perkara yang ada di Polda, itu kan sebenarnya gue dan Bang Haris itu dalam satu perkara yang sama gitu. Kalau mau tarik lebih jauh lagi, perkara yang diperkarakan terhadap Haris sama gue, itu adalah perkara yang sama, yang dilakukan di tempat yang sama, dan dengan tuduhan yang sama gitu. Jadi, ketika dikejaksaan, tiba-tiba dipisah, nah itu yang menjadi pertanyaan gitu. Di dalam hukum kan, gue juga baru belajar gitu, bahwa ada yang namanya saksi mahkota, yang itu dapat menyebabkan yang namanya self-incrimination, atau sebuah kesaksian, yang sebetulnya dapat merugikan satu sama lain gitu. Karena kalau dipisah, gue jadi saksinya Bang Haris, Bang Haris jadi saksinya gue. Padahal di pemeriksaan dalam proses penyelidikan sama Polda, sama penyidikan, itu nggak pernah ada yang namanya BAP, gue memberikan kesaksian untuk Haris, dan begitu pun sebaliknya gitu. Jadi, saksi mahkota itu sebenarnya itu dilakukan apabila tidak ada saksi lain gitu. Padahal sebenarnya kan di dalam perkara itu ada saksi yang lain, dan itu juga udah diwawancara gitu loh. Jadi, sebenarnya kenapa waktu itu gue bilang nggak ngerti? Karena seharusnya itu perkara yang bisa digabungkan, dan tidak perlu ada yang namanya saksi mahkota, karena bisa menyebabkan self-incrimination. Dan sebenarnya yang pengen gue tahu dari kejaksaan waktu itu, dan juga sebenarnya untuk hakim agar mempertimbangkan gitu ya, bahwa di dalam satu perkara yang sama, dengan ada berbagai saksi yang udah diproses di dalam penyelidikan di Polda, nah harusnya itu bisa dipertimbangkan menjadi penggabungan perkara gitu. Karena nggak bisa kita melakukan satu perkara yang sama, tapi jadi menjatuhkan satu sama lain atau self-incrimination tadi gitu. Dan ke depannya juga bagi hakim, bagi jaksa gitu, kan itu akan ngerepotin diri sendiri ya sebenarnya. Karena satu, boros gitu. Dan juga tidak sederhana, sesuai dengan kewenangan hakim, ada permanya terkait soal itu. Dan daripada buang-buang duit gitu ya, mendingan ya digabungin aja perkaranya. Nah, jadi di dalam satu sidang yang sama gitu kan. Kami adalah bagian dari tim riset, di mana hasil dari riset ini kemudian disampaikan oleh Fathia bersama-sama dengan Haris. Nah, saya sudah mendengarkan tadi penjelasan dakwaan dari jaksa, apa yang disampaikan oleh Haris maupun Fathia dikatakan bohong. Padahal mereka, apa namanya, mendiskusikan bahan-bahan dari laporan kami, itu dihasilkan dari sebuah laporan, dari sebuah studi, yang juga dilakukan dengan cara memverifikasi atas data-data yang sudah ada. Misalnya, data terkait dengan keberadaan pemilik saham yang ada di, apa, pesan-pesan tambang yang ada di Tanjaya. Jadi menurut kami, apa yang kami sampaikan sudah benar, sudah sesuai dengan standar untuk melakukan riset. Terima kasih. Saya ingin menegaskan sekali lagi, bahwa apa yang disampaikan oleh Fathia bersama Haris adalah berbasis hasil riset. Studi hasil riset. Tidak ada yang salah yang disampaikan oleh Fathia dan Haris. Ia berbasis hasil riset. Biasama, selaras, dan sebangun. Jadi, alih-alih lari dari tanggung jawabnya, pemerintah atau kekuasaan harus segera mengambil tindakan segera untuk segera menghentikan kekerasan di Papua. Itu poin utamanya. Terima kasih. Pada yang berhormat Najelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Jaka Timur, perihal menetap keberatan terhadap surat tatuaan penuntut umum nomor registra kekara PDM 022 di KTB FKPU dari 903-2023 atas nama terdakwa Haris Aishan dalam perkara pidana nomor 202 dari 903-2023 dari 903-2023 PNJ Perihal nota beratan terhadap surat tatuaan penuntut umum nomor registra kekara PDM 021 Jakarta Timur, Nekyu, dan segeri 03-2023 atas nama Tudanwa Patia Moldianti dalam perkara pidana nomor 203-2023 pengadilan di Jakarta. Dengan hormat, pertengankanlah kami avokat penonton acara publik yang tergantung dalam tim avokasi untuk demokrasi yang beralaman di jalan Ipunoboro nomor 74 Kecepatan Menteng, Jakarta Pusat 10-320 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2023 Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Fatiha Moldianti dalam perkara nomor 203-2023 PNJ Selatan Timur pada pengadilan negeri Jakarta Timur Eksepsinya isinya pertama itu soal bahasanya bahasa hukum ya tapi intinya ada satu yakni soal kesimpulan dari jaksa yang tidak cermat dan juga melebar dan dakwaan-dakwaan yang sebetulnya memaksa sifatnya dan juga beberapa kejanggalan-kejanggalan lainnya seperti tidak adanya olah TKP terus udah gitu juga tidak pernah adanya berita acara yang dilakukan antara Fatiha dan Haris untuk menjadi saksi antara kedua belah pihak karena dianggap sebagai satu berkas gitu lalu yang kedua itu terkait soal malicious treatment malicious treatment itu adalah perbuatan yang dalam tanda kutip membahayakan sebuah individu atas kemerdekaannya dimana itu mengerus kebebasan sipil misalkan yang namanya pembelaham itu gak boleh dipidana ada yang namanya anti-slap dan lain sebagainya itu harusnya bisa dijadikan konsiderasi dari kejaksaan waktu itu karena Komnas HAM juga udah memberikan status pembelaham terhadap Fatiha dan Haris gitu terus juga terkait soal dakwaan-dakwaan yang sebenarnya sifatnya cukup janggal seperti salah satunya itu tadi soal pro dan kontra lalu juga soal kenapa luhu tidak pernah diperiksa atas jugaan terjadinya ratifikasi ataupun conflict of interest atas bisnis-bisnis yang dia miliki gitu atau ethical consciousness dia sebagai pejabat di bisnis-bisnisnya dan juga bagaimana kaitannya dengan posisinya sebagai menko martes gitu jadi itu kira-kira yang semestinya menjadi konsiderasi bagi hakim terhadap kejanggalan-kejanggalan yang ada dan juga termasuk konsiderasi untuk menggabungkan perkaranya dan yang terakhir adalah itu tadi soal malicious treatment terhadap pembela HAM atau pembela lingkungan yang disitu juga ada standar-standar internasionalnya ada pendapat dari spesial reporter juga dari PBB dan juga beberapa surat-surat dari Komnas HAM yang menyatakan soal kerja-kerja pembela HAM yang seharusnya tidak dapat dipidana berdasarkan dari anti-slap permainnya KLHK terkait soal anti-slap di pasal 66 kalau terkait soal dukungan gue kayaknya mengucapkan terima kasih saja gak cukup gitu ya itu kayak thank you banget tapi itu lebih dari sebuah ucapan terima kasih sebenarnya karena adanya dukungan ini justru itu juga yang menguatkan dan harapannya dari dukungan-dukungan tersebut juga itu bisa menularakan keberanian-keberanian buat orang-orang lain yang juga pengen menyuarakan pendapatnya ataupun haknya tercederai oleh negara tapi tidak punya suara itu bisa menyuarakan pendapatnya gitu kayak sekarang contohnya salah satunya Bima dari Lampung yang kemarin sempat diintimidasi keluarganya gara-gara dia mengkomentari dan juga memberikan fakta terkait kenapa si Lampung gak maju-maju gitu nah hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang pengen semoga itu terus ada gitu apalagi di tengah negara yang gak baik-baik aja dan dukungan-dukungan tersebut juga bisa menjadi sebuah kekuatan yang gak hanya untuk Fathia Haris tapi juga untuk orang-orang lain yang berusaha untuk menyuarakan pendapatnya juga berusaha 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 Terima kasih telah menonton!